Hai Hai guys kembali dengan sinyal main Digimon World 2 Oke kita langsungnya main aja ya jadi kemarin gua udah ngalahin boss di laser domain sekarang gua udah gabungin beberapa Digimon gua jadi si Tayo ini dari Okuamon dia udah jadi gomamon gua gabungin sama Dogmon nah si gomamon ini bakal jadi Kakumon terus Zudomon ya karena DP nya udah lebih dari 6 kalau nggak salah so kita bakal perubahin aja langsung uh nice Zudomon nah si tapir ini dari Piximon gua gabungin sama Ogremon ya jadi Dokunemon terus dia berubah jadi Flymon terus kita bakal perubahin jadi Okuamon ya jadi gua udah punya dua skisor klaus sekarang so kita bakal berubahin aja ya Flymon Okuamon Oke terus kita juga punya enzimon ya ini gabungan dari Vermilimon sama Pidomon dia jadi Patamon Nah Patamon kan data tuh terus jadi enzimon karena DP nya udah lebih dari sembilan terus si enzimon otomatis berubah jadi makna enzimon kalau nggak salah DP nya lebih dari enam kalau nggak salah jadi kita bakal perubahin jadi makna enzimon aja wuuh enzimon sikap makna enzimon Oke nice sekarang kita timnya udah Zudomon Okuamon makna enzimon Oke gua bakal leveling dulu sampai 25 nanti gua bakal balik lagi karena di 21 tuh belum dapet skill ultimate ya jadi gua bakal leveling dan sampai ketemu ntar Oke sekarang gua udah naikin level ya si Zudomon udah level 25 dia udah punya Vulcan Hammer dia ngehit semua musuh ya dua skill sword claw bawaan dari Okuamon juga hmm nice terus gua juga punya Okuamon baru dia punya 2 skill sword claw ya otomatis Magical Tail juga oke terus gua punya makna enzimon dia punya tidal wave karena bawaan siapa namanya Wamon terus dia juga punya Mega heal buat ngeheal semuanya dari Pidomon terus si HP HP recovery ini dari makna enzimonnya skill aslinya jadi recover 150 HP semua temen terus dia juga punya reformat dari Vermilmon nah ini Digimonnya udah gua set sebagai support aja lah punya Mega heal ya sama Hypericure Fairy si Okuamon ini bakal jadi penyerang ya dia punya skisor claw Zudomon juga punya skisor claw siapa namanya si Crimson ya gue balik sorry gua nggak bisa nangkep Crimson nih ya sayang sekali tapi jangan menyesal lu masih punya beberapa kesempatan ya benar lu cuma perlu pergi ke Fight Island eh lu bisa pergi ke sana karena kalau misalnya lu bisa benerin emergency escape pod yang ada di archive ship ya untuk membenerin itu lu butuh ship key dan navi disk dan tiga part lainnya gua punya navi disk sih dari Crimson ya yang kemarin dikasih oh apakah ini ship part yang lu bilang gua nemu di domain domain sih tapi gua nggak tahu mereka udah tua banget ya itu itu adalah part-part yang hilang kalau gitu gua cuma butuh ship key kan Iya bener kalau misalnya lu bisa benerin escape pod dan gunain itu aja oke kalau gitu gua bakal cari ship key ya oke oke ship key mungkin ada di satu domain ya Digimon mungkin tahu di tempat itu oke oke saatnya kita nyari archive eh archive ship key ya oke 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 kita bakal nyari ship key kalau nggak salah ship key itu lu harus pergi ke domain namanya meditation dome kalau nggak salah kita cabut langsung meditation dome kita bakal ngobrol sama enjimmon ya enjimmon ya enjimmon lu tahu tentang ship key nggak oh itu adalah archive ship part dan gua butuh buat pergi ke file island ya buat nyari bloodnet ha itu key yang penting tuh ya kayaknya ada digimon yang nyari benda-benda kayak gitu mungkin dia bisa nyariin lu hitam itu thank you enjimmon oh ada ada si agummon elo enjimmon udah lama banget nggak ketemu yah gua ngobrolin lu nih lu tahu nggak tentang ship key itu bagian dari ship dari kapal yang sangat tua ya gua denger-denger itu sih tapi gua nggak bisa inget Hah dimana lu bisa denger itu hmm gua nggak inget sih gua nggak yakin gua pernah denger tentang itu oh kalau gitu baik kekelu ya kalau misalnya kalau misalnya lu udah inget kasih tahu dia ya oke oke katain jimmon gitu hahaha oke kalau gitu gua bakal kasih tahu kalau misalnya gua inget thank you agumon oke gua bakal kasih tahu lu ya sip sip dia bakal ngecek koleksinya kalau misalnya ada ship key dia bakal ngasih kita oke sekarang kita bakal coba ngobrol sama ini emang flownya kayak gini ya jadi lu abis itu ke ngimmon abis itu ke koleksium ngobrol sama si siapa namanya leomon gua nge-trigger event lagi sinel lu udah lu udah berlatih keras nggak gua denger lu mau mencari jalan pergi ke file island ya gua gua mau minta tolong buat lu mau nggak oke lu mau ngapain kalau misalnya lu kesana coba lu kirimin pesan ya ke temen gua kasih tahu Legendary Fighter Master Tiranomon kalau misalnya sewaktu saat gua bakal menemui dia oke oke mimpiku adalah bertarung dengan Master Tiranomon di file island oke tentu gua bakal kasih tahu pesan itu ya siap sekarang kita bakal ngobrol sama Kim eh Bet Betran ya Hei sini agumon lagi nyari lu tuh kayaknya dia datang dari meditation dom ya dimana men oke lah kita coba ke Digimon Center ya Oh bener temen gua udah nyari lu di mana-mana oh gua inget dimana sipki yang lu cari Oh jadi dimana sipkinya well ini sipki lu bisa ambil ini Oh thank you agumon gua dapet sipki oke oke hahaha gua udah mau ngelempar dia ya mau buang sipki dia bakal balik ke meditation dom ya baik ada itu keren nggak oke enggak ada kita udah punya sipki coba ngobrol sama goldhawk tapi enggak ada apa-apa berarti mungkin langsung ke archiveport aja kali ya gue cek lihat dulu ya item gua ya oke lah not bad oke kita bakal pergi archiveport altman gua udah dapet sipki nih great job sekarang kita bisa start pergi ke file island oke oke gila udah lama juga ya ceritanya ya kalau gitu kita mulai aja Roger gua bakal akses di browser lu dan ngirimin part yang dibutuhkan ya ya oke lah itu penjelasan cerita biasa Oh hahaha dia terbang ternyata hei lu nggak apa-apa iya nggak apa-apa gimana dengan lu oke kita di file island nih hmm gua nggak yakin sih sejak kita punya auto navigation sistem gua nggak tahu kalau misalnya di file jalan atau nggak oke gua bakal keluar dan ngecek ya oke di saat itu gua bakal coba benerin teleport gate yang bisa connect ke archiveport oke oke sip tuh ada file city eh uh ini monster gede apaan nih oh suaranya ini back soundnya bagus nih hah ini digimon world satu ya kota file city beneran oh lu digimon kayaknya ada yang salah dengan gua sebagai digimon gue tuh master tiranomon nih defender of file city oh jadi lu legendary diamond yang di yang leomon obrolin itu sorry gua nggak bermaksud untuk tidak hormat oke gua mau denger tentang crimson ya dan kota pada masa lampau hah nggak mungkin lah gua nggak bakal membiarkan karakter yang banyak aneh masuk ke kota hah itu nggak adil biarin gua masuk oke kalau gitu terima tantanganku dan fight me oke kalau misalnya lu serius dateng dengan pesan itu ya oke lah gua harus melawan si master tiranomon ya biar nggak disebut spy oke oke kita dapet message tiga zo ok udah siap semua ya let's go ke power domain ada item make miss tiga lumayan gremont skip oh di depan mata tuh si gremont kabur ini gremont gremont doang ya dinosaurus semua kali disini HP driver kayaknya ini tempat lumayan buat farming item ya karena itemnya bagus-bagus level 2 sih banyakan make miss aja tiga oke next lo oh udah boss men cepet abis kayak ada tiranomon ya kabur ini gua lupa-lupa inget ya mungkin tempatnya di sebelah kiri atas deh kayaknya kalau power domain biasanya cuma monsternya banyak banget astaga kena lagi diranomon gimana-mana diranomon men oh itu ada item HP di setiga lumayan walaupun gua udah kaya ya gara-gara grinding non-stop men leveling terus oke masih tiranomon akhirnya lu nyampe sini lu adalah ini ya mata-mata musuh ya apa itu 10 giga clock apalah buru-buru nih gua cepetan lah oke oke kita buru-buru aja dua ski short cloud seperti biasa dua armor kuatinnya ada di tapir ya gua pake dua ski short cloud aja makna yang cuma pake eh lightning ada yang bagus nggak ada ya lightning speed aja lah ga speedin aja ya sama emak wow wow makna yang jemon tanda joplin oh masih tiranomon punya ini ya skill buat ngereset ya bahaya nih kalau misalnya statusnya di reset eh pake lower cannon pake lightning blast lightning spear lightning semua loot entah wah miss lower cannon udah kayak kamehameha dia pake satu tangan gas blast wah ngambang ya si judomon ya jatohnya lower cannon lightning blast lightning spear go boom easy cuma satu lagi gampang lah wuuh oke kita menang hmm hmm not bad sebagai guard tamer ya jadi lu biarin gua masuk ke file city heh gua belum pernah liat orang kuat sejumlah 20 gigaflox gak penting banget lah ya kata-katanya oke lah sekarang kita bisa akses file city ya dengan ngalahin siapa namanya eh oke lah kenapa balik dari sini jauh banget ya sudah lah gak apa-apa lah sambil ngecek di digimon center ada apa oke gak ada oke kita bakal balik ke file city ya buat ngecek ada apa di file city oke oke nyampe file city lu biarin gua masuk ke kota kan tentu tentu kayaknya lu dateng kesini dengan job yang serius deh lu ngejar orang namanya crimson kan jadi ada leader of group evil tamer yang namain yang namanya blood net ya dia kabur dari direktori kontinen dimana tempat gua tinggal apa blood net gua tau akhir-akhir ini ada group dateng apa nih weird tankmon dateng dan join enemy ya wow jadi orang yang nyerang terakhir kali itu namanya crimson kayaknya jadi mereka udah nyampe file island gua lagi investigasi apa yang crimson ini lakukan ya hmm kayak gua tau kalo misalnya mereka join enemy force gua yakin si crimson itu bakal ketemu sama enemy boss ya chaos lord tapi orang yang tau chaos lord itu cuma gigimon bener kalo gitu biarin gua ketemu gigimon sayangnya itu gak mungkin gigimon gak disini kayaknya gigimon udah diculik sama blood net nih yang nyerang kota ini hah lu bisa gak selamatin gigimon oke oke gigimon ada di salah satu 4 domain yang ada di kota gua mungkin bisa nyelamatin mereka tapi build digimon itu lagi nunggu gua buat pergi ke kota ya jadi kalo misalnya si master tiranomonu pergi kotanya bisa diserang oke kalo gitu gua bakal selamatin digimon oke oke jadi chaos lord itu evil prince ya dari digimon yang menjadi liar oke chaos lord legendary evil prince of wild digimon ribet amat oke sebelum itu lu mending dapetin benda-benda yang ada di kota deh oke oke gua bakal ke kota dan beli-beli sesuatu ya digimon house beda banget sama yang di digimon world 1 beda digibattle factory great item apaan wuh 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 udah ada A body ya ada montium body wuh bisa item 32 waver laser wuh lumayan lumayan gua bakal beli semua ntar tapi di belakang aja gua upgrade nya tankmon apain oke lah gak usah kayaknya dia yang ngebenerin digibattle ya oke item shop ada item apa aja yang baru mau beli item gak woi ada toy wuh ada toy plan cuy gila harganya 8 ribu mahal sih tapi gampang lah ya 8 ribu mah udah gak ada apa-apanya oke mungkin itu aja untuk episode kali ini next time kita bakal lanjut mainnya melanjutin buat cari ggmon yang ada di 4 domain ini tapi gua gak tau 4 domainnya apa kita lihat dulu dan gua agak-agak lupa udah nyampe sini tuh kira-kira rutanya gimana gua agak lupa so kita punya diode domain giga domain port domain sama scan domain ya oke lah mungkin itu aja untuk episode kali ini thank you for watching see you next time bye-bye